Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Jenazah tiba di rumah duka Erina Gudono Semoga almarhum Husnul Khotimah Tetesan air mata dari hati tidak akan pernah mampu Mengembalikan seseorang yang telah pergi selama-lamanya Sebelum melanjutkan pada videonya Mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini Kematian merupakan suatu hal pasti yang akan terjadi pada setiap manusia Sedangkan manusia tak mengetahui kapan dirinya akan menjemput ajal Hari bahagia Kaisang dan Erina Gudono akhirnya tiba Setelah kurang dari satu tahun menjalin hubungan Kaisang dan Erina Gudono akan mengucapkan janji suci pernikahan Dalam acara akad nikahnya Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Dan kepadanyalah kita semua pasti akan kembali Di balik kabar gembira Kaisang Pangarap dan Erina Gudono Terselip kabar duka yang menyelimuti kedua mempelai tersebut Pasalnya dalam akad nikah Kaisang Pangarap dan Erina Gudono Sang ayah Erina Gudono tampak tidak terlihat di pernikahan putrinya Karena dikabarkan sudah meninggal dunia pada usia 54 tahun Pengganti ayah Erina Gudono yang menjadi wali nikah Yaitu Alin Adam Rinaldi Gudono yang merupakan kakak laki-laki Erina Gudono Ayah Erina Gudono meninggal pada tanggal 23 Juli tahun 2016 Karena sakit dan serangan jantung Beliau dirawat di rumah sakit umum pusat nasional Dr. Sipto Mangun Kusumo Ayah Erina yaitu Muhammad Gudono Almarhum dikebumikan di pemakaman Ngablak, Purwosali, Sleman, Yogyakarta Semoga keluarga Erina Gudono diberikan ketabahan dan kesabaran atas kejadian tersebut Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!